Langsung nyelonong ke kamar setelah pulang kerja, Reino Badak terkejut dapati kebiasaan Syari saat lakukan ini. Terima kasih telah menonton! Sejarini dan Reino Badak resmi menjadi suami istri sejak 27 Februari 2019 lalu. Pernikahan mereka yang digelar di Tokyo, Jepang setelah mereka menikah, Reino Badak sempat terkejut karena kebiasaan Syarini saat melakukan ini. Dilansir dari laman grid.id, kebiasaan Syarini itu diungkap Reino Badak dalam wawancara bersama Robert Haryanto di program Perspektif Unggahan Kanal Youtube Metro TV News. Reino Badak awalnya ditanya soal kebiasaan yang paling berkesan dari pernikahannya bersama Syarini. Ria keturunan Jepang itu pun mengungkap kebiasaan ibadah Syarini yang membuatnya kagum saat berumah tangga dengannya. Kalau direngkingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya, ujar Reino Badak. Oh iya, itu yang paling terasa dari seorang Syarini, tanya Robert Haryanto. Ya, paling terasa sejak awal sih sebetulnya jawab Reino Badak. Setelah menikah, Reino Badak mengaku tetap melakukan rutinitasnya sebagai seorang pengusaha yang bekerja di kantor. Saya kan biasanya pagi atau siang saya olahraga, biasanya kerja saya ya duduk dilihatin angka gitu presentasi meeting kata Reino Badak. Namun Reino Badak jadi punya pengalaman baru setelah seharian bekerja di kantor dan pulang ke rumah. Reino Badak mengaku sempat terkejut lantaran kepulangannya dari kantor, disambut dengan lantunan merdu ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Syarini. Di waktu saya pulang ke rumah kan biasanya saya ya pulang, ya pulang aja gitu, nyelonong masuk ke kamar. Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar dia suka ngaji kata Reino Badak. Reino Badak yang awalnya masih belum terbiasa sempat mencari sumber suara dan dilihatnya sang istri tengah mengaji. Terus saya tiba-tiba, mana kok gak ada? Oh ada nyempil di situ kata Reino Badak yang membuat Syarini tersenyum. Syarini pun langsung memberikan jawaban dari candaan sang suami karena kecil kali saud Syarini. Reino Badak mengaku bangga dengan kebiasaan positif Syarini saat dirinya pulang kerja. That's something very good, itu adalah hal yang sangat baik uji Reino Badak. Di tuding meindukun, Syarini disebut sosok ini pasang susup dialat sitel. Laki gak bisa nolak kalau udah tidur sama dia. Memiliki banyak haters tak dipungkir bila Syarini setiap kali diterpa dengan beragam tudingan panas. Beberapa waktu lalu, istri Reino Badak ini disebut-sebut main dukun hingga pasang susup di bagian alat sitelnya. Tudingan tersebut diungkap akun Ed Chongli Will Never Die yang mengunggah tangkap layar pengakuan salah seorang narasumber yang tak diungkap identitasnya. Diter tersebut mengaku sangat mengerti dunia perdukumenan dan bisa melihat akun saja yang ada dalam tubuh Syarini. Disebutnya pelantur lagu sesuatu itu memiliki pegangan dukun yang kuat sampai menanam susup pada bagian organ intimnya. Demi memikat lawan jenis. Disebutnya pula pria yang sudah pernah diajak tidur bareng inches bapaknya itu tak akan bisa menolak sang penyanyi. Aku gak mau terlalu frontal bahas buddha dekongnya dukun mayan kuat. Dia pakai susup berlian tuh di kemaluannya mungkin lagi gak bisa nolak kalau udah tidur bareng dia ucarnya. Mengajutkannya lagi netter tersebut mengungkap pantangan Syarini lantaran sudah memasang susup tersebut sejak sebelum menikah. Pantangan orang yang pakai susup dikelamin sebelum nikah itu gak boleh nikah. Karena kan dia jatuhnya udah nikah sama cintuturnya. Kalau dia nikah di kehidupan nyata yang luntur semua, malah dia kena tulahnya sambung netter tersebut. Bukan hanya di bagian organ intim saja Syarini disebut juga memasang susup pada bagian wajahnya. Imit Syarini sebagai istri soleha bakluntur dan disebut auranya begitu gelap lantaran memakai susup. Bahkan mereka yang paham dan bisa melihat homistis itu pun akan merasa mau apa-apa melihat wajah Syarini. Oleh karenanya Syarini diminta bersih untuk memakai susup belum menjadi lebih parah. Susup yang dibakai di muka tuh full, apa yang dia ucap itu orang gak bisa nolak. Suamiku ahli reiki, energi budaya tuh dark kalau orang yang peka energi liat muka dia tuh mual, terangnya. Kelihatan kok muka dia bengis banget energi dia, cakra dia itu dark. Itu kalau dia gak stop dari sekarang bakalan makin parah. Tuka senetet tersebut. Belum diketahui pasti kebenaran akan tudingan tersebut, namun sebelumnya Syarini sempat ditrawan oleh menjambai soal susup yang terpasang di tubuhnya. Terlalu diurnikai Reino Barak syok berat tau tabiat asli Syarini. Reino Barak baru tahu disebut sosok mengetahui kelakuan istrinya yakni Syarini yang asli. Bahkan Reino Barak dikabarkan menyesal telah menikah dengan Syarini yang telah bersamanya sejak tahun 2019 lalu itu. Rumor tersebut diketahui dari kanal Youtube Warta Selebrity. Dalam video berdurasi 8 menit tersebut terdapat thumbnail dengan keterangan bombastis. Thumbnail video menampilkan sosok Reino Barak dikabarkan dengan kawak terputus Syarini yang dikelilingi dan dipeluk oleh seorang pria. Syarini yang terbit di sepain sos ini mengenakan pakaian terbuka yang mungkin membuat orang pengasaran dan menilai tentang penakalannya. Pada judulnya juga disebutkan bahwa Reino Barak tersebut terkejut dengan kelakuan istrinya. Terbongkar Reino Barak syok saat tahu kelakuan Syarini yang asli, tulisnya. Berdasarkan penelusuran suara dan falsa, dalam video itu berisi suara narator yang membaca naskah tentang tingkah laku Syarini. Narator dalam seolah membacakan ucapah yang disampaikan oleh Reino Barak. Namun dalam video itu tidak terdapat ternyataan langsung Reino Barak rupa penjalanan video. Jika ditampil digambarkan sosok Syarini Natal, namun dalam isinya Kistruri beberapa musik dilatih istrinya tersebut. Oleh sebab itu konten tersebut bisa dikategorikan sebagai misleading atau antara judul dan kampulan di depan tidak selaras dengan istrinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!